Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video ke 7 dari seri fisika subatomik Bersama saya Yudi, kali ini kita akan membahas tentang gaya elektromagnetik Atau interaksi elektromagnetik Yaitu gaya fundamental kedua terkuat setelah gaya nuklir kuat Interaksi elektromagnetik itu diperantarai oleh partikel foton Partikel yang mengalami gaya ini hanya partikel yang bermuatan listrik Baik positif maupun negatif Jadi partikel netral seperti neutron itu tidak akan terpengaruh oleh gaya ini Gaya ini bekerja pada muatan listrik dari partikel Dan contoh bentukan nyata dari gaya elektromagnetik ini adalah atom Keberadaan elektron yang mengitari inti atom terjadi karena adanya gaya elektromagnetik Antara inti atom yang bermuatan listrik positif dengan elektron yang bermuatan listrik negatif Karena semua kuat mempunyai muatan listrik Maka ke enam kuat akan mengalami gaya elektromagnetik Begitu juga dengan tiga buah lepton Tapi tidak berlaku untuk neutrino Karena ketiga neutrino tidak bermuatan listrik Sedangkan untuk kategori boson yang terlibat pada interaksi ini Otomatis adalah partikel pembawa gaya elektromagnetik yaitu foton Sejak SD kita sudah tahu bagaimana magnet berperilaku Akan tarik menarik kalau kutub utara dan selatan direkatkan Dan akan tolak menolak kalau kutub yang sama direkatkan Baik sama-sama selatan maupun sama-sama utara Kemudian di bangku SMP kita juga mempelajari perilaku partikel bermuatan Dimana akan tarik menarik kalau muatannya berlawanan Dan akan tolak menolak kalau sama-sama positif atau sama-sama negatif Nah, kalau kita lihat Perilaku dari gila kelistrikan dan kemagnetan ini mempunyai kemiripan Tarik menarik jika berlawanan Dan tolak menolak jika sejenis Kejadian sehari-hari tentang listrik dan magnet itu sudah terjadi sejak sebelum masei Tapi waktu itu para ilmuwan mengira bahwa gaya listrik dan gaya magnet adalah sesuatu yang terpisah Sesuatu yang sumbernya berbeda Sampai kemudian pada tahun 1820 Seorang fisikawan dari Denmark Hans Christian Orsted Itu menemukan gejala bahwa gaya listrik itu bisa berubah menjadi gaya magnet Nah, eksperimen yang dilakukan oleh Orsted adalah mendekatkan kawat berarus listrik di dekat kompas Kita tahu bahwa kompas terbuat dari magnet Efeknya, jarum kompas menunjuk arah tegak lurus terhadap kawat Ketika arus listrik dihilangkan, jarum kompas kembali menunjuk arah utara selatan Ini yang kemudian sekarang kita pelajari di bangku SMP Bahwa di sekitar kawat beraliran listrik akan muncul medan magnet Yang arahnya dikenal dengan istilah aturan tangan kanan atau right hand rule 9 tahun kemudian, Michael Faraday membuktikan gejala yang terbalik dari eksperimen Orsted Bahwa gaya magnet juga bisa berubah menjadi gaya listrik Eksperimen yang dilakukan adalah menggerakkan magnet di sekitar kumparan kawat Dengan kedua ujung kawat dihubungkan ke galvanometer Ternyata muncul arus listrik saat magnetnya bergerak Dari dua fenomena ini, orang-orang kemudian berpikir bahwa Jangan-jangan listrik dan magnet itu berasal dari gaya yang sama Hanya saja termanifastasikan secara berbeda Sampai akhirnya, di tahun 1861, fisikawan dari Skotlandia James Clerk Maxwell Memerumuskan empat persamaan Maxwell Yaitu hukum Gauss, hukum Gauss untuk magnetik, hukum Faraday, dan hukum Ampere Tapi tenang, kita bukan akan mempelajari rumus-rumus yang rumit ini guys Kita disini hanya belajar konsep Kemudian berkembanglah salah satu teori dari Maxwell yang kurang lebih menyatakan bahwa Untuk partikel bermuatan yang stasioner, stasioner itu diam di tempat, nggak bergerak Itu akan menghasilkan medan listrik di sekitarnya Kemudian untuk partikel bermuatan yang bergerak dengan kecepatan konstan Artinya percepatannya 0 Selain akan menghasilkan medan listrik, juga akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya Dimana kedua medan tersebut saling tegak lurus Dan terakhir untuk partikel bermuatan yang bergerak di percepat atau mempunyai percepatan Itu akan menghasilkan medan listrik, medan magnet, dan juga memancarkan gelombang elektromagnetik Gelombang elektromagnetik ini timbul dari adanya disturbansi atau gangguan pada medan listrik Energi yang dipancarkan oleh gelombang elektromagnetik itu akan sama dengan energi yang diperlukan untuk mengubah kecepatan partikel tersebut Sekarang kita lihat bagaimana disturbansi itu terbentuk Pada saat partikel diam atau stasioner, maka tidak ada disturbansi Ketika partikel mulai bergerak atau ada perubahan kecepatan dari 0 ke nilai tertentu Maka muncul disturbansi pada medan listriknya Dan saat kecepatan partikel sudah konstan atau percepatannya 0, maka tidak ada lagi disturbansi Disturbansi akan kembali muncul saat terjadi perubahan kecepatan, baik naik ataupun turun Nah itulah mengapa gelombang elektromagnetik memancar hanya jika partikel bermuatan listrik mengalami perubahan kecepatan Atau mengalami percepatan Karena gelombang tersebut dipangkitkan dari adanya disturbansi medan listrik Gelombang elektromagnetik itu sendiri adalah gelombang yang terbentuk sebagai hasil dari osilasi atau vibrasi Dari medan magnet dan medan listrik Kedua medan ini saling tegak lurus Dan keduanya juga tegak lurus terhadap arah penjalarannya atau arah propagasinya Keduanya selalu berada pada fasa yang sama Artinya akan bernilai 0 bersamaan dan akan bernilai puncak bersamaan Ketika medan listriknya 0, maka medan magnetnya 0 Sekarang kita masuk ke persamaan sederhana gaya elektromagnetik dari dua buah partikel bermuatan Yang dikenal sebagai hukum kolom Jenis dari muatan partikel ini, yaitu positif atau negatifnya itu Itu tidak akan mempengaruhi nilai dari gayanya Hanya akan mempengaruhi arah gayanya saja Kalau berbeda dia akan mengarah ke tengah karena saling tarik menarik Dan kalau muatannya sejenis, maka arah gayanya akan keluar atau ke samping Misal kita sebut partikel di sebelah kiri sebagai partikel 1 Dan partikel di sebelah kanan sebagai partikel 2 Gaya yang dialami oleh partikel 1 akibat dari adanya partikel 2 Itu akan sama dengan gaya yang dialami oleh partikel 2 akibat adanya partikel 1 Besarnya sama, tapi simbolnya beda F12 dan F21 Biasanya penulisan simbolnya ini sering kebolak-balik Tapi itu tidak masalah, yang penting maksudnya bisa dipahami Variabel yang mempengaruhi besarnya gaya ini setidaknya ada 3 Pertama, besar muatan listrik dari partikel 1 Kemudian, besar muatan listrik dari partikel 2 Dan yang ketiga adalah jarak antar keduanya Semakin besar nilai muatan listrik dari partikel 1 Maka gayanya akan semakin besar Artinya, besarnya gaya sebanding dengan besarnya muatan listrik dari partikel 1 Atau disimbolkan dengan ki 1 Begitu juga dengan muatan listrik ki 2 Semakin besar nilainya, akan semakin besar gayanya Gaya sebanding dengan ki 2 Kemudian untuk jarak Semakin jauh jarak, maka gaya yang dihasilkan akan semakin kecil Artinya, gaya berbanding terbalik terhadap jarak Nah, tapi ternyata disini jaraknya dikuadratkan Kenapa kira-kira? Kok tidak cukup sekedar F sebanding dengan seper R? Kenapa harus F sebanding dengan seper R kuadrat? Begini penjelasannya Semua variable yang sifatnya menyebar ke segala arah Akan mengalami yang namanya spherical divergence Atau pelemahan akibat menyebar secara spheris Spheris itu bola Kita ambil contoh, ada variable di pusat bola Kita batasi dulu penyebarannya hanya ke luasan tertentu dari kulit bola Pada jari-jari 1R, variable tersebut akan menyebar seluas 1 area Tapi jika jari-jarinya ditambah menjadi 2R Variable tersebut akan menyebar seluas 4 area Dan jika jari-jarinya ditambah lagi menjadi 3R Ternyata menyebarnya menjadi 9 area Dan seterusnya Nah, angka 1, 4, 9 Ini tidak lain dan tidak bukan adalah nilai kuadrat dari jari-jarinya 1 kuadrat, 2 kuadrat, dan 3 kuadrat Artinya, variable-nya akan dibagi dengan luasan R kuadrat Teori ini dikenal dengan istilah inverse square law Atau hukum kuadrat terbalik Nah, untuk mendapatkan rumus dari gaya kulom Maka kita satukan ketiga perbandingan ini Kemudian, hasilnya kita kalikan dengan konstanta tertentu Dan ternyata konstanta kulom ini mempunyai nilai 1 per 4 pi epsilon 0 Atau 8,99 x 10 pangkat 9 Nm2 per kolom kuadrat Sekarang kita praktekkan untuk menghitung gaya kulom dari 2 buah elektron Yang terpisah sejauh 1 mikrometer Elektron mempunyai muatan listrik min 1,6 x 10 pangkat min 19 kulom Dengan memasukkan angka-angka ini ke dalam persamaan yang tadi Maka diberoleh nilai 2,3 x 10 pangkat min 16 Nm2 Lalu bagaimana gaya elektromagnetik ini membentuk atom? Kita mulai dari teori yang berkembang sebelum tahun 1930 Elektron jika tidak diganggu akan bergerak lurus Elektron akan berpelok hanya jika ada gaya yang mengganggu dari luar Contoh gangguannya adalah gaya elektromagnetik dari inti atom Yang mempunyai muatan sebanding dengan jumlah protonnya Elektron bermuatan negatif sedangkan inti atom bermuatan positif Maka gaya elektromagnetik yang muncul adalah tarik-menarik Tapi elektron ini tidak berhenti bergerak Gaya elektromagnetik dari inti atom ini diimbangi oleh gaya sentrifugal Akibat dari gerak elektron mengitari inti atom tadi Karena gaya elektromagnetiknya sama dengan gaya sentrifugal Maka jarak elektron terhadap inti atom tidak mengalami perubahan Dan membentuk orbit Jadi gaya elektromagnetiknya seolah-olah menjadi gaya sentripetal Kalau gaya elektromagnetiknya lebih besar dari gaya sentrifugal Maka elektron akan jatuh ke dalam inti atom Dan sebaliknya, kalau lebih kecil Maka elektronnya akan terpentar keluar dari orbit Teori lama ini mengambil analogi dari gerak revolusi planet terhadap matahari Atau misalkan gerak revolusi bulan terhadap bumi Tapi teman-teman, ternyata konsep elektron mengelilingi inti atom itu tidak sesederhana itu Karena gaya yang bekerja pada kedua kasus ini beda Interaksi pada atom itu gaya elektromagnetik Sedangkan interaksi bulan dengan bumi atau bumi dengan matahari itu gaya gravitasi Konsep ini kemudian diperbarui seiring dengan berkembangnya ilmu fisika modern Jadi pada gaya gravitasi, kita bisa memprediksi posisi bulan di waktu yang akan datang Jika kita tahu posisi bulan di tanggal 1 Januari misalnya Maka kita bisa memprediksi posisi bulan di tanggal 5 Januari di jam yang sama Dengan pergerakan yang jelas ini Maka lintasan gerak bulan mengelilingi bumi itu disebut dengan orbit Nah, sekarang kita beralih ke gaya elektromagnetik dari atom Walaupun misalkan kita tahu posisi elektron pada suatu waktu tertentu Akan sulit bagi kita untuk memprediksi posisi berikutnya Apakah dia akan kesini, akan kesitu, akan kesana, atau akan kemana Kita tidak bisa memprediksi Dengan pergerakan ini, maka lintasan gerak elektron ini tidak lagi disebut dengan orbit Tapi disebut orbital Orbital ini bukan lintasan berbentuk garis Tapi ruang probabilitas Yaitu ruang yang menunjukkan kemungkinan terbesar elektron berada di situ Sedikit kita ngelantur ke subbahasan orbital elektron ya Gambar di sebelah kiri ini adalah bentuk dari tiap-tiap orbital Sedangkan sebelah kanan adalah akumulasi dari orbital-orbital yang ada Kita mulai dari orbital S Subkulit 1S yang bisa diisi oleh 2 elektron Orbital S ini berbentuk bola Artinya probabilitas keberadaan elektron di ruang tersebut merata di dalam ruang berbentuk bola itu Berikutnya ke subkulit 2S Karena bilangan kuantum utama atau nomor kulitnya lebih besar Maka ukuran orbitalnya juga lebih besar Berikutnya masuk ke orbital P Di mana bentuknya sudah bukan bola lagi Artinya probabilitas keberadaan elektronnya terkonsentrasi di 2 buah ruang Yang bentuknya seperti balon Kalau kita lihat di gambar sebelah kiri Pada orbital P ada 3 orientasi orbital yang saling teka kurus Yaitu PX, PY, dan PZ Orbital ini bisa menampung 6 elektron Nah, baru sampai di orbital P saja Kita sudah melihat bahwa gerak elektron di dalam atom tidak sama Atau tidak bisa dibandingkan dengan gerak bulan terhadap bumi atau bumi terhadap matahari Untuk orbital berikutnya yaitu D dan F Akan mempunyai bentuk yang lebih kompleks lagi Tapi tidak akan kita bahas di sini Cukup sekian lanturnya kita lanjut lagi ke bahasan gaya elektromagnetik Sekarang kita ke diagram Feynman untuk gaya elektromagnetik Dengan contoh gaya tolak menolak antara 2 buah elektron 2 buah elektron saling mendekat Kemudian salah satunya memancarkan virtual photon Virtual photon diterima oleh elektron yang satunya lagi Kemudian kedua elektron ini saling menjauh atau tolak menolak Nah, kalau pertukaran guluan pada gaya nuklir kuat menyebabkan tarik-menarik Lalu kenapa pertukaran virtual photon pada gaya elektromagnetik menyebabkan tolak-menolak? Bagaimana cara kita menganalogikannya? Kurang lebih seperti ini Jadi ada 2 anak kecil yang sedang menaiki perahu masing-masing Mereka bermain saling melempar bola Ketika anak perempuan melempar bola ke depan Maka akan ada gaya reaksi yang menyebabkan perahunya menjadi mundur ke belakang Kita pause dulu bolanya Perahu anak perempuan sekarang posisinya sudah mundur Kemudian ketika anak laki-laki menerima lemparan bola Anak laki-laki itu akan terdorong akibat gaya yang dibawa oleh bola Akibatnya perahu anak laki-laki itu mundur ke belakang juga Akhirnya perahu yang saling bertukar bola itu akan saling menjauh Sekarang, gaya elektromagnetik ini berperan di mana saja kah selain di dalam atom? Ternyata gaya elektromagnetik ini juga diberi tugas untuk membentuk ikatan antaratom Yang pertama adalah ikatan ionik untuk membentuk molekul Misalkan garam, mengikat natrium dengan klor Lalu memberi gaya juga pada ikatan kovalen Misal pada molekul hidrokarbon gas metana atau CH4 Berikutnya pada ikatan logam Yang memungkinkan elektron bisa bergerak bebas di dalamnya Makanya logam bersifat konduktif Dan berikutnya ada ikatan antar molekul Semua ikatan ini terjadi akibat adanya gaya atau interaksi elektromagnetik Tetap ikuti terus seri Fizika Subatomik Besok insya Allah kita akan membahas tentang gaya fundamental yang paling lemah Yaitu gaya gravitasi Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!